Oppo A76, smartphone baru Oppo di lini seri A yang baru-baru aja ini launching di Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022. Di awal tahun ini lagi perang ya antar brand-brand HP karena masing-masing brand HP telah mengeluarkan produk-produk terbarunya, salah satunya Oppo A76 ini. Oppo A76 ini masuk dalam kelas mid-range karena dijual di pasaran dengan harga 3 jutaan. Apa aja sih yang bakal kita dapat di Oppo A76 ini dengan budget 3 jutaan? Kita mulai dari bagian desain. Desain Oppo A76 ini menurut saya cukup menjadi penyegaran di lini seri A Oppo. Terlihat jelas pada desain kamera belakangnya yang menurut saya ini baru sih karena memiliki desain 2 kamera dengan lensa yang besar dan berjajar ke bawah. Dua lensa ini punya resolusi masing-masing 13MP plus 2MP depth sensor atau bokeh. Kemudian kamera depannya punya resolusi 8MP. Bodi belakangnya pakai polycarbonate dengan finishing doff dan tentunya bebas dari bekas sidik jari. Dan jika kita lihat di cahaya ini seperti ada bintik-bintiknya ya. Ini sih kelihatannya kasar tapi kalau pas dipegang halus. Varian warna yang saya pegang kali ini adalah glowing black. Warna hitam ini ditemani dengan satu varian lagi yaitu glowing blue. Kalau yang glowing blue ini emang warna ciri khas Oppo banget sih. Pindah ke bagian depan, hape ini punya ukuran layar 6,56 inch, panelnya pakai IPS LCD dan sudah support 90Hz refresh rate. Panel kamera depannya ditaruh di bagian atas kiri yang menurut saya ini adalah penempatan punch hole kamera terbaik dibandingkan ditaruh di bagian tengah. Warna yang dihasilkan hape ini cukup kaya ya berkat color gamut yang punya 96% NTSC atau 100% DCI-P3. Kedalaman warnanya juga sudah 16,7 juta warna dengan kepadatan piksel 269 ppi. Brightness maksimalnya di angka 600 nits di bawah sinar matahari. Ketebalan hape ini 8,4 mm dengan lebar 75,7 mm dan tinggi 164,4 mm. Berat hape ini 189 gram dan masih terasa enteng kalau dipegang. Sebelum lanjut, akan saya tunjukin inilah hasil foto dan juga video menggunakan Oppo A76 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hape ini pake chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6nm. Mengutip dari spacemedia.id, Snapdragon 680 4G ini merupakan penerus dari Snapdragon 662 di segmentasi pasar yang sama, di mana chipset ini seharusnya digunakan di hape dengan budget 1-2 jutaan. Performanya lancar-lancar aja untuk multitasking dengan banyak aplikasi. Hanya saja di beberapa kondisi, saya mengalami lag ketika membuka banyak aplikasi. Tapi overall performanya udah bagus banget untuk hape dengan harga 3 jutaan. Performa main game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang udah mantep banget. Settingannya udah bisa rata kanan lah, high frame rate dan juga grafik ultra. Tapi sayangnya hape ini masih pake mono speaker ya, belum pake dual speaker atau stereo speaker. Sampai saat ini, saya masih salut sama Infinix, yang berani ngasih dual speaker di smartphone dengan harga 1 jutaan miliknya. Entah kenapa menurut saya di tahun 2022 ini, dual speaker merupakan hal yang wajib atau hal yang penting untuk smartphone. Tapi ini hanya pendapat pribadi saya ya, kalau kalian nyaman dengan 1 speaker aja ya nggak masalah juga. Saya pun nggak terlalu terganggu dengan mono speaker di hape ini, tapi alangkah baiknya jika ada dual speaker. Mau 1 speaker ataupun dual speaker, menurut saya nggak terlalu mengganggu. Hape ini punya RAM 6GB dan Storage 128GB yang masih bisa diekspansi lagi menggunakan kartu microSD. Kapasitas baterai di hape ini juga besar yaitu 5000 mAh dan sudah dukung SuperVOOC 33W. Ini nih yang saya senang dari OPPO ataupun brand-brand lain yang pake cara ini. Mereka kasih kapasitas baterai yang besar dan tahan lama, kemudian didukung dengan pengecasan yang super ngebut, jadi kita nggak perlu tunggu lama-lama lagi untuk ngecas si hape ini. Hape ini tentunya udah pake USB Type-C dan sayangnya belum dukung NFC Multifunction. Sistem operasinya pake ColorOS 11.1 yang terbaru punya OPPO berbasis Android 11. Jadi kita harus nunggu lagi ya sampai hape ini dapat update-an Android 12. Saya ngeliatnya sih hape ini cocok buat orang yang pengen punya hape yang bisa main game ringan, bisa foto video bagus, dan juga keren dengan desain hapenya, hape ini cocok untuk Anda. Walaupun tidak maksimal di semua sektornya seperti gaming, kamera, dan lain-lain, tapi saya rasa hape ini udah cukup dan udah bagus untuk hape dengan range harga 3 jutaan. Jadi bisa dikatakan hape ini worth it lah untuk dibeli dan bisa dijadiin teman sehari-hari. Jika kamu minat dengan OPPO A76 ini, kamu bisa berkunjung ke outlet-outlet Delta Phone, kamera di 3 kota besar yaitu Jayapura, Sorong, dan juga Timika. Kamu juga bisa cek di blibli.com dan juga Tokopedia. Sekian video review kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.